Sementara itu Wakil Sekjen Partai Kebagitan Bangsa, Maman Imanul Haq, mengaku sangat kecewa dengan sikap Menteri Agama Gus Yakut yang bertendensi menyerang bakal capres Anies Baswedan dalam sejumlah pernyataannya. Maman menegaskan Menteri Agama seharusnya menciptakan keteduhan, bukan justru kegaduhan di tengah umat dan publik terlebih menjelang pemilu dan pilpres 2024. Kita sangat menyayangkan pernyataan-pernyataan kontraproduktif dari Menteri Agama. Apalagi dilakukan oleh seorang pejabat negara dan dia menjadi pembantu presiden. Presiden setelah jelas mengatakan bahwa pemilu di 2024 harus betul-betul kondusif, menjaga persatuan-kesatuan. Dan ini tentu ketika pernyataan-pernyataan itu mengarah kepada satu pasangan, yaitu pasangan Mas Anies dan Gus Mohamin. Ini tentu sangat-sangat disayangkan, apalagi posisinya sebagai Menteri Agama. Kita berharap agama menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian, bukan menjadi juga alat untuk seolah-olah dia justru mendistribikan orang lain. Ini yang penting bagi kita. Seharusnya Menteri Agama lebih fokus untuk melakukan upaya pemberdayaan. Pertama, pemberperbaikan institusi Kementerian Agama sendiri. Tidak hanya sampai Kementerian Agama dipakai alat untuk hanya mengkritisi pilpres. Itu tidak terlalu signifikan. Tidak hanya sekali, bahkan bisa dibilang sering Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Hingga menyerang salah satu bakal calon presiden. Tidak bisa dibantah, semiotik Gus Yakut dalam mengkritik salah satu capres, pasti berdasarkan niat tertentu. Benarkah itu? Kita diskusikan dengan pakar komunikasi politik Prof. Leli Aryani. Bu Leli, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di lagu mobile. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Bu Leli juga baik. Bu Leli, ini kan bukan yang pertama kalinya. Pernyataan yang kontroversial dikeluarkan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Nah, apakah Anda melihat ini memang sengaja dilakukan, Menak? Atau jangan-jangan seperti terkesan ada agenda setting untuk menyerang calon tertentu, Bu Leli? Ya, pertama tadi kan Mas Iqbal membuka ini bukan pertama kali. Artinya kan sudah banyak media komunikasi politik yang terpapar, yang menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Menak. Jadi bukan sekali ini saja, tapi menyasar banyak soal gitu ya. Jadi bukan hanya fokus pada satu objek. Pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa sebagai komunikator politik utama, karena beliau adalah elit, beliau adalah menteri, beliau itu bisa kita lihat dalam teori komunikasi politik itu menggunakan simbol. Istilahnya manusia itu kan ada teori namanya animal simbolikum. Jadi karena itu menggunakan simbolik, maka simbolik itu sendiri kan makna suka, sembarang, sewenang-wenang gitu Mas Iqbal. Dan sebenarnya tidak punya makna apa-apa, kitalah penerima pesannya yang akan menerjemahkan apa makna dari simbol-simbol yang disampaikan itu. Karena kebetulan kita ini berhadapan dengan pilpres, lalu kemudian ada simbol-simbol calon presiden yang identik percis dengan mungkin yang dikonotasikan sesuai dengan yang beliau sampaikan, maka kita sebagai pemberi makna langsung mengasosiasikan pesan itu kepada simbol tadi. Menurut saya kalau konsep soal yang ganteng, tiga-tiganya ganteng itu tergantung subjektifitas orang yang menilainya gitu kan. Artinya bisa menyasar kemana saja. Tapi karena tadi sudah ada stigma tertentu yang melekat pada figur tertentu dari bakal calon presidennya, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena simbol itu bersifat sewenang-wenang, sembarang, mana suka, maka orang akan melekatsan pada figur anis misalnya begitu. Nah ini juga sah-sah saja. Tentu saja imbauan yang harus dilakukan kepada beliau, kurangilah menggunakan simbol-simbol yang bisa menyesatkan umat, apalagi beliau Menteri Agama. Intinya sebagai elite communication atau komunikator politik sebagai elite, beliau seharusnya memilih dan memilah simbol-simbol apa yang bisa digunakan, yang intinya bisa menentramkan semua pihak, sesuai dengan kapasitas beliau sebagai Menteri Agama, yang juga menentrapkan semua umat, gitu loh. Itu kata kucinya Mas Iqbal. Bu Lely, tadi ada juga menyigong sedikit soal kapasitas beliau, kapasitas sebagai Menteri Agama, pejabat publik, tapi di sisi lain juga Gus Yakut ini merupakan seorang ketua umum GP Ansor, dan juga merupakan seorang kader PKB. Nah ini apakah ini berarti menak agak susah atau tidak bisa membedakan kapasitasnya, mana pada saat harus berlaku sebagai seorang pejabat negara, dan kapan harus bertindak sebagai ketua ormas yang boleh mengkritik kanan-kiri Bu Lely? Iya, disini aja nampaknya, kan saya sering mengatakan juga pada Mas Iqbal, ada teman-teman di Metro TV ketika membedah buku saya. Kita menemukan bahwa tidak ada model komunikasi politik yang dipegang oleh para politisi itu. Satu-satunya model adalah tidak ada model. Bukankah tidak ada model itu adalah model, maka modelnya bernama tidak ada model. Meskipun sang Menteri Agama adalah PKB, yang notabene PKB sekarang ini kan mendukung rencana ya, mendukung ANB sebagai bakal calon presiden, sebenarnya Pak Menteri berada di dalamnya gitu loh. Nah kalau dalam kapasitas ketika dia tidak bisa membedakan argumentasi politik yang harus dikemukakannya, intinya dia tidak memahami model komunikasi politik apa yang harus dia kemukakan. Ada dua hal lagi misalnya soal istilah panggung. Kebanyakan politisi tidak mengerti pada posisi mana dia tengah berbicara, apakah di panggung depan atau ke panggung belakang. Bukankah panggung depan politik itu harusnya adalah sebuah model yang digagas seideal mungkin, di mana perilaku tidak layak tidak boleh muncul ke permukaan, baik ungkapan, kata-kata, simbol-simbol misalnya termasuk perbuatan yang seharusnya tidak layak tidak boleh muncul. Karena itu saya juga senang nih teman-teman PKB misalnya mencoba melakukan klarifikasi kepada beliau sebagai kader misalnya, tapi itu karena beliau adalah PKB ya. Tapi kalau dalam kapasitas beliau sebagai menteri itu bukan tugas PKB, tugas beliau adalah, eh tugasnya adalah pada Pak Jokowi sebagai presiden. Itu Mas Iqbal. Jadi memang setiap komponen komunikator politik itu harus mengerti benar, baik aktivis, profesional, politisi, tiga-tiganya adalah komponen komunikator politik yang tidak bisa kita abaikan. Mereka itu punya tanggung jawab, apalagi untuk menjaga ritme komunikasi politik yang harus berlangsung sepanjang menjelang pilpres dan sampai pilpres berlangsung. Itu yang seharusnya ada pada tiap komponen komunikator politik itu. Bu Lili tadi saya tergelitik dengan istilah yang digunakan oleh Gus Imin ya, itu adalah pernyataan buzzer begitu. Kita tidak berbicara ini dalam konteks konotasi negatif terkait dengan buzzer, tapi secara literal saja deh. Nah apakah Anda memang melihat pernyataan yang dikeluarkan menak ini, tidak hanya sekali tapi beberapa kali memang sama saja yang dikeluarkan dengan buzzer-buzzer yang sering kita temui? Iya, jadi saya bilang tadi, karena tidak ada model komunikasi politik, seolah-olah tiap politis itu bebas mengeluarkan argumentasi politiknya sesuai dengan langgam dan gaya komunikasi politiknya masing-masing. Padahal itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Makanya tadi dikonotasikan sebagai bahasanya buzzer gitu loh. Nah karena selama ini, terutama Pak Menteri Agama ini ya, itu sudah beberapa pernyataannya yang cukup mengusik umat gitu loh, termasuk mengusik ke para elit. Nah sehingga memang harus dikelola sedemikian rupa. Ini bisa kembali kepada kementeriannya sendiri, misalnya bagaimana dia harus melihat ini, saya ini posisioningnya adalah Menteri Agama loh, maka posisi saya adalah harus menenteramkan umat. Salah satunya bukan hanya menjaga ritme harmonisasi di berbagai umat yang ada di Indonesia ini, tapi juga ritme para pendukung bakal calon presiden yang notabene juga berasal dari latar belakang agapa. Itu yang harus dipahami oleh Pak Menteri harusnya ya. Tapi apa boleh bulat daripada gepeng nih Mas Iqbal, kadang-kadang orang itu bukan matang dalam berkomunikasi politik, dia hanya matang berpolitik, tapi tidak matang berkomunikasi politik. Jadi kemampuan komunikasi politiknya masih harus dipertanyakan, karena banyak yang merasa ketika mereka itu terjun dalam suatu kancah panggung politik tertentu, merasa harus belajar dulu. Padahal sejatinya mereka itu tidak boleh lagi belajar, tapi harus mempraktekan kemampuan komunikasi politiknya. Ini goyang ya, susah nih kalau lagi mobile. Iya kok masa baru belajar ya Bu, sampai sudah sekelas sudah menjadi Menteri Kabinet begitu. Nah kita berbicara soal momentum nih Bu Lely, kalau kita melihat pernyataan ini dikeluarkan, tadi kalau Anda menyebut ada panggung depan, panggung belakang. Nah pernyataan ini dikeluarkan di atas panggung, di depan banyak orang pada saat berbicara dimimbar begitu. Kalau Anda melihat momentum itu seperti apa? Ini artinya kan bukan keceplosan lagi. Kalau keceplosan biasanya pada saat mungkin itu doorstop, atau mungkin ditanya pada saat disergap, atau bagaimana lah oleh wartawan. Tapi ini kan tidak di depan panggung, di depan mimbar, di depan banyak orang yang dia tahu ada banyak kamer yang menyorot. Bagaimana Anda melihat itu dari segi komunikasi politik? Nah, ya inilah yang saya katakan tadi, kesalahan dalam memaknai istilah panggung. Kadang-kadang satu politisi dari praksi yang sama memaknai istilah panggung depan sebagai panggung belakang. Padahal sejatinya mereka harus melihat itu sebagai panggung yang sama. Kesalahan dalam memaknai istilah panggung politik inilah yang menyebabkan tiap elit politik, komunikator politik itu salah menerjemahkan peran yang harus dia lakukan di panggung itu. Jadi, menurut konsepsi dari Irving Gohman itu mengatakan, panggung depan itu adalah sebuah wilayah panggung di mana perilaku tidak layak, tidak boleh muncul. Dia harus steril dari penonton, baik ucapannya, perbuatannya, ucapannya itu narasinya, simbiosis mutualis dalam hal kepentingan politiknya itu harus disembunyikan misalnya. Ketika dia berada pada posisi yang seolah-olah ingin membela kubut tertentu, itu juga harus disembunyikan dalam kapasitasnya sebagai elit. Nah, kekacauan istilah panggung politik yang dimana tiap politisi inilah menyebabkan tiap komponen komunikator politik itu salah mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya. Karena salah mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya terjadi juga kesalahan makna pesan dalam mengapresiasi apa yang dia sampaikan. Itu Mas Iqbal. Baik, salah mengkomunikasikan politik kalau kata salah biasanya diikuti dengan sanksi, apalagi kan beliau sebagai seorang kader PKB. Nanti kita akan berbicara soal ini. Bu Leli, mohon tetap bersama kami. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!